Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad adalah satu-satunya hamba Allah yang harus menjadi suri tauladan kita Tidak ada manusia yang sempurna sesempurna Rasul Rasul memang manusia biasa tapi sangat luar biasa Jelas sekali Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun limangkana yarjullaha wal yawmal akhir wadhakarallaha kathira Diawali dengan kalimat laqad dimakna sesuatu atau perkara itu pasti tidak bisa diragukan seperti di ayat yang lain adalah yang namanya kematian inna lillahi wa inna ilahi roji'un inna lakad bermakna kata pasti jadi tidak bisa kita ragukan lagi bahwa Rasul sebagai uswatun hasanah kita kalau kita merenung kepada diri kita sendiri sudah sejauh mana kita ini mencontoh Rasulullah SAW dalam segala hal maka Hasan Al-Basri mengatakan barang siapa yang tidak mempunyai akhlak dalam kehidupannya maka dia tidak termasuk orang yang berilmu meskipun dia pintar man la adabalahu la ilmalahu barang siapa yang tidak mempunyai akhlakul karimah maka dia tidak termasuk orang yang berilmu bagaimana dan seperti apa tahapan-tahapan kita di dalam mencontoh akhlak Rasulullah SAW salah satunya ketika Rasul berkata dan berbicara jangan jauh-jauh ketika beliau memanggil kepada istrinya dengan tutur kata yang baik-baik dengan tutur kata yang menyenangkan hatinya bahkan Rasul memanggil kepada istrinya kepada Siti Aisyah dengan panggilan Ya Humairah wahai istriku yang kemerah-merahan kemudian bukan hanya itu akhlak Rasulullah SAW bukan hanya di dalam lingkup keluarga tetapi di dalam melaksanakan tugasnya sebagai Rasul yang mana Rasul itu tugasnya adalah mengajak kepada manusia supaya mereka beribadah kepada Allah SWT maka dari itu sebelum kita mencontoh Rasulullah SAW pahami dengan benar seperti apa keteladanan Rasulullah SAW perlu diingat bahwa ada Rasul ada risalah kerosulan memang sudah terputus sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada Nabi lagi tetapi yang sampai sekarang ini adalah risalahnya tetapi tetap manusia akan terbagi dua ketika Allah mengajak dan Allah memberikan wahyu kepada para Nabi diajarkan lagi didakwahkan lagi kepada umatnya kemudian tetap manusia akan terbagi dua yang pertama adalah ada manusia yang ada pada petunjuk Allah mereka selalu dijemput karunia dari Allah dijemput hidayah dari Allah tetapi ada golongan yang kedua adalah yang mereka tetap ada pada kesesatan sungguh ketika Allah sesatkan maka mereka akan menjadi orang-orang yang rugi barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah mereka akan istiqomah di dalam hidayahnya mudah-mudahan tetapi barang siapa yang disesatkan oleh Allah sungguh dia akan sesat sejauh-jauhnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita mencontoh Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah yang sengaja Allah utus ke dunia ini untuk menjadi contoh sebaik-baiknya wabilahi topik wali hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!